Terima kasih. Anda yang saat ini berpikir tentang gimana ya caranya supaya digitalisasi. Teman-teman kalau bisa jangan terlalu jauh berpikir digitalisasi seperti punya software atau apps. Ya nggak usah jauh-jauh. Oke tugas Anda adalah apa hal digital yang terdekat dengan yang Anda miliki. Misalnya smartphone atau WhatsApp yang paling gampang. Apakah Anda sudah mengoptimalkan WhatsApp Anda? Apakah WhatsApp ini sudah digunakan untuk mengumpulkan calon-calon customer? Saya ada kasus yang cukup menarik ketika pasar kita hindari untuk pergi ke pasar. Apa yang bisa kita lakukan? Si pendagang pasar saya ajarin. Pak, Bapak nggak usah ini. Setiap kali customer datang, Bapak WA Pak. Tanya, minta WA-nya. Buat apa, Dek? Ya minta aja WA-nya. Kalau nanti ada apa-apa, Bapak bisa nawarin sesuatu. Pas PPKM, kita nggak bisa belanja apa-apa, kita WA dia. Dan yang menarik adalah, istri saya WA, Pak ada ini nggak? Ada daun bawang, ada lengkuas, ada sereh, ada segala macam. Beli. Bisa nggak? Oh iya bisa. Mau kapan antar? Dia antar. Oke? Itu pakai WhatsApp. Tapi yang menarik adalah, setelah dua hari, dia yang WA kita. Dia yang WA. Bu, ada kebutuhan nggak? Saya ada ini masih segar, ada buah masih segar, ini masih segar. Kalau mau saya kirim. Teman-teman, itu sudah digitalisasi. Itu sudah digitalisasi. Oke? WhatsApp Anda, icon profilnya sudah nama produk Anda atau belum? Sudah update status belum? Sehari sekali, sehari dua kali. Ya banyak hal yang bisa didigitalisasi di tempat yang paling sederhana atau yang terdekat dengan Anda. Itu jawabannya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.